Pemirsa tak hanya menyasar anak usia 1 hingga 5 tahun, penyakit gagal ginjal akut juga menyerang remaja. Di Depok, Jawa Barat, seorang remaja berusia 15 tahun terdeteksi mengidap gagal ginjal akut dan harus dirujuk ke RSCM Jakarta. Tak hanya mengincar anak usia 1 hingga 5 tahun, penyakit gagal ginjal akut juga mengincar remaja. RSUD Kota Depok, Jawa Barat mendeteksi pasien suspek gagal ginjal akut pada seorang remaja berusia 15 tahun. Penyakit gagal ginjal akut terdeteksi usai hasil pemeriksaan kesehatan keluar pada 17 Oktober lalu. Usai observasi selama 4 hari, remaja ini kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Cipto, Mangunkusumo, Jakarta. Hingga kini di Kota Depok, Jawa Barat, tercatat 1 pasien suspek gagal ginjal akut. Seorang balita yang sebelumnya suspek gagal ginjal akut tidak melakukan konfirmasi, sehingga tidak tercatat sebagai suspek pasien gagal ginjal. Sementara itu, pemirsa kasus gagal ginjal akut di Ibu Kota terus mengalami peningkatan terlebih dalam 3 bulan terakhir. Data Dinas Kesehatan DKI Jakarta menyebut 90 kasus gagal ginjal akut misterius ditemukan di Jakarta sejak bulan Januari 2022. Dari 90 kasus, 49 anak dinyatakan meninggal dunia. Kasus gagal ginjal akut di Ibu Kota terus mengalami peningkatan. Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta mencatat, sejak Januari 2022, sudah ada 90 kasus gagal ginjal akut ditemukan di Jakarta. Dari 90 kasus yang ditemukan, 49 anak di antaranya dinyatakan meninggal dunia, 26 lain yang masih menjalani perawatan intensif, dan 15 anak lain dinyatakan sembuh. Angka sebaran kasus gagal ginjal akut ditemukan meningkat, utamanya dalam 3 bulan terakhir terhitung sejak Agustus hingga Oktober. Meski begitu, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta Widya Stuti memastikan bahwa tidak semua pasien anak berdomisili di Jakarta. 56 persen kasus berasal dari wilayah Jabodetabek, 20 persen dari Jawa Barat, dan 12 persen dari Banten. 49 persen meninggal, kemudian sedang dirawat saat ini 26 orang anak, kemudian yang survive 15 anak. Sebarannya tidak semuanya domisili di DKI Jakarta, 56 persen DKI Jakarta, kemudian 20 persen adalah di Jawa Barat. Guna mencegah bertambahnya kasus gagal ginjal akut pada anak, Dinas Kesehatan DKI Jakarta telah melakukan karantina sementara terhadap daftar obat sirup yang mengandung etilen glikol dan diethilen glikol melebihi ambang batas. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, Ainews melaporkan.